Halo, selamat siang teman-teman. Kembali di YouTube channel Kevin Aprilio. Dan teman-teman, hari ini saya ingin menjelaskan segala semua yang saya melalui, melalui proses transplant selama 4 bulan terakhir ini. Jadi teman-teman, belum lama ini saya baru diundang di podcast Mas Deddy Corbuzier. Terima kasih buat Mas Deddy dan tim. Dan di situ saya sudah menjelaskan beberapa hal yang saya sudah lakukan, yang saya sudah tempuh. Tapi mungkin di video ini saya akan lebih mendetail apa saja sih ini itunya. dan yang lain-lainnya gitu. Karena banyak sekali yang DM saya ingin melakukan hair transplant gitu. Karena hair transplant itu bisa dilakukan untuk jidat, maupun untuk jenggot, untuk rewalk, dan lain-lainnya. Dan Anda juga harus kenali semis-seminya dan segala plus minusnya teman-teman ya. Karena segala sesuatu itu pasti ada resikonya, tapi juga ada funnya, ada hasilnya, dan lain-lain. Jadi di sini mungkin saya akan lebih memaparkan apa yang saya sudah lalui saja teman-teman ya. Nah, sebelum video ini dimulai teman-teman, saya ingin teman-teman juga open-minded juga. Karena mungkin belum banyak yang speak up soal hair transplant di Indonesia. Sudah ada sih saya lihat di Youtube. Tapi di sini saya sebagai salah satu yang melakukan, saya ingin speak up. ingin memberi informasi, sedikit edukasi yang saya sudah pelajari. Nah, jadi teman-teman kalau bisa kosongin gelas, supaya pas nonton juga bisa enjoy. Nah, bagi teman-teman yang mungkin geli sama operasi, atau tidak suka dengan yang namanya transplant, atau operasi, atau segala macam yang hal-hal berbau itu, saran saya nggak usah ditonton video ini. Supaya tidak terganggu juga teman-teman, mohon maaf. Tapi kalau teman-teman tertarik, silakan ditonton sampai habis teman-teman ya. Biar teman-teman bisa dapat informasinya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, saya melakukan transplant rambut ini di tempat Turki. Di Istanbul, namanya Now Hair Time, teman-teman ya. Now Hair Time ini sudah berdiri sangat lama, dan dia itu saat ini salah satu tempat hair transplant terbaik di dunia, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena mereka itu sudah mengerjakan segala, apa ya istilahnya, pasien ya, atau orang ya. Itu dari seluruh dunia. Ada yang dari Brazil datang, dari Amerika, dari macam-macam profesi juga. Ada atlet, ada ibu rumah tangga, ada pengusaha, semuanya datang ke situ untuk yang ingin transplant rambut. Ya, mereka itu juga di sana juga sangat profesional. Mereka memiliki translator, mereka juga memiliki hospital sendiri ya. Satu lantai itu, itu teritorinya mereka gitu. Dan orangnya baik-baik semuanya, dan mereka pengerjaannya sangat bagus. Sosial medianya bisa anda cek di Now Hair Time, Instagramnya. Itu followersnya sudah sampai 1,5 juta per hari ini. Which is menurut saya itu sangat banyak ya. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena memang hasilnya oke banget ya. Nah, jadi saya harus cerita dulu kenapa saya ingin transplant rambut. Jadi, saya itu, selama ini mungkin teman-teman kalau melihat saya itu rambutnya, poninya sampai sini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sejarahnya itu. Karena ini, itu sebenarnya kalau misalkan nggak ada poni, itu saya jenongnya sampai sini. Ya, jadi nanti saya akan kasih lihat teman-teman ya. Dan ini 4 bulan, saya setelah transplant, menurut saya, saya puas banget ya, udah mulai tumbuh. Yang paling kelihatan banget tumbuhnya mungkin brewoknya ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin sebelumnya kalau melihat saya nggak ada brewok, dan saya memang nggak ada bakat brewok, tapi sudah tumbuh seperti ini. Menurut saya, mereka sangat luar biasa ya, dalam 4 bulan sudah kelihatan hasilnya gitu ya. Nah, cuman kemarin waktu di acara Mas Deddy itu, saya bener-bener belum cukur bagian manapun. Jadi, tebel banget di sini nih, jadi kelihatan masih nggak natural gitu ya. Jadi, ternyata memang harus dirapihin-rapihin gitu. Saya juga masih banyak belajar, supaya bisa brewoknya itu lebih natural gitu ya. Nah, jadi teman-teman, hair transplant itu konsepnya yang dilakukan di Now Hair Time itu adalah FUA. FUA hair transplant, FUA singkatan dari Follicular Unit Extraction. Di mana itu rambut kita itu diambil akarnya, dia punya alatnya yang ngambil akar. Nah, akarnya itu dipindahkan ke bagian yang di depan. Nah, akarnya itu diambil dari rambut kita sendiri, jadi basically kita memang harus punya rambut teman-teman ya. Kalau kita udah botak semua, kayak Mas Deddy itu mungkin belum tentu bisa ya. Tapi kalau teman-teman masih punya rambut di sini, di sini, itu mungkin bisa transplant. Nah, seberapa banyak yang bisa diambil tergantung dari ketebalan rambut teman-teman. Makanya teman-teman juga harus dicek dulu di situ. Di situ nanti sebelum transplant dicek dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya mau ngasih lihat dulu progresnya nih sebelum kita bicara yang lain-lain. Kalau berewok mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya. Saya mungkin akan mendekat ke kamera, jadi teman-teman lihat. Ya, dia sangat natural ya. Menurut saya sih oke banget sih. Nah, ini untuk berewoknya ya teman-teman ya. Saya senang sekali teman-teman, karena ya kenapa sih saya pengen punya berewok? Menurut saya laki-laki yang punya berewok itu asik aja, karena dia bisa menentukan adanya berewok atau tidak. Atau di-stylin berewoknya segala macem tergantung dari moodnya dia. Dan itu terus terang buat saya sesuatu yang seru aja gitu. Artinya nggak punya berewok juga menurut saya nggak ada masalah, tapi punya juga menurut saya seru aja gitu teman-teman ya. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya saya kesana bukan untuk berewok teman-teman. Berewok ini sebenarnya bonus aja. Sebenarnya yang pengen saya kasih lihat, saya kesana tuh bener-bener untuk jidat. Mungkin kalau sekarang teman-teman lihat seperti ini, secara proporsional ini mungkin udah nggak jenong ya teman-teman ya. Dan saya juga mau menyampaikan, kalau di sini ada yang nonton dan mungkin memiliki jidat lebar, saya tidak pernah against dengan orang yang jidatnya lebar ya. Karena ada juga yang orang jidatnya lebar itu pasti bagus. Contohnya kalau saya lihat Triana sama Emma Watson, itu jidatnya lebar tapi menurut saya tetap cantik gitu ya. Jadi banyak sekali lah, itu ada yang dari toko politik, artis segala macem. Saya mungkin nggak bisa sebut satu-satu. Jadi banyak sekali orang yang jidatnya lebar atau jenong tapi masih bagus. Nah, kalau saya, saya merasakan kalau jidat saya jenong atau lebar itu menurut saya saya kurang bagus gitu. Tapi nggak semua orang juga bilang saya jenong. Nah, cuma selama ini kan memang saya tutup-tutupi di TV dan di segala macem media ya. Jadi saya selalu tutup-tutupi karena saya nggak pede. Saya sempat nanya orang-orang yang bilang saya jenong sih nggak banyak. Tapi ada pasti. Tapi dari situ saya menyimpulkan, wah, dan bukannya dengerin kata orang banget sih, tapi dari saya sendiri memang merasa jenong gitu. Makanya setiap kalau ada komen Kak Kevin, rambutnya ubah gaya dong. Karena udah jadul, belah pinggir yang kayak gitu gitu ya. Sebenarnya setuju juga sih, kadang-kadang komen netizen itu banyak yang benar juga kalau gitu. Jadi ada yang benar, ada yang ngaco, tapi yang benar kita ambil positifnya kan. Kita jangan, nggak apa, jangan telinga tipis gitu ya. Dan memang saya setuju. Kadang kalau saya setuju, saya mencoba untuk melakukan. Nah, tapi waktu itu saya pernah pendekin dan menurut saya, saya jadi nggak pede juga karena jidat saya masih tergolong jenong gitu menurut saya. Nah, ini kita lihat ya, apa yang sudah terjadi selama 4 bulan setengah. Nah, teman-teman lihat nih. Kita zoom ya. Nih, kalau teman-teman lihat. Nah, ini adalah hasil transplant. Keren ya. Udah tumbuh. Udah lumayan banget tumbuh. Jadi memang dia tumbuhnya itu tidak langsung, tidak secepat rambut yang normal. Karena waktu saya ditransplant, kan saya dibotakin dulu ya teman-teman kalau lihat IG-nya. Nah, ini udah tumbuh segini menurut saya udah oke banget. 4 bulan segini itu termasuk cepat. Nah, mungkin lebih cepat rambut yang normal nih, udah segini. Kalau si transplant baru segini gitu. Tapi emang transplant itu, dia finish-nya itu bisa sampai 8 bulan teman-teman. 8 bulan sampai setahun dia baru bisa dibilang finish. Dia akan menebal gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman sebelum hasilnya begini, saya mau ngasih lihat beberapa hasil, berapa bulan per bulan hasil transplant-nya. Jadi teman-teman biar bisa lebih in detail gitu, into detail ya. Nah, ini waktu bulan awal-awal di transplant, nah, ini seperti ini. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ini di Instagram ya. Saya udah hapus sih, karena memang ya ini buat lucu-lucuan aja lah saya post. Nah, kalau teman-teman lihat, di bagian sini nih ada botak-botaknya kurang tebal. Nah, ini bagian donor area. Tapi sekarang udah ketutup teman-teman. Donor area adalah di mana perhelainya itu diambil. Tek, tek, pakai alatnya mereka. Ya, dan itu kenapa tidak botak sekarang? Karena diambilnya itu berjarak-berjarak gitu teman-teman. Nah, jadi nggak langsung jaraknya deket gitu. Nggak. Jadi ada jarak-jaraknya. Mereka udah canggih ya. Nah, jadi setelah diambil, itu ditaruh satu-satu. Ya, tapi kita di anestesi dulu. Nah, setelah di anestesi, satu-satu ya, habis itu rambutnya diambil satu-satu. Tergantung kita ketebalannya berapa. Nah, kebetulan saya bisa sampai 6.600 light atau graph. Nah, dari 6.600 itu, setelah diselesaikan, diambil semua itu, kita makan dulu teman-teman progresnya. Nah, habis kita makan, kita istirahat. Bentar tuh ya, ke toilet, makan. Nah, habis itu, kita baru dibolongin nih, satu-satu. Di anestesi dulu satu-satu. Ya, bagian mana yang mau di transplant. Dari sini semua ya. Sini. Nah, dibolongin satu-satu. Setelah di anestesi, istirahat lagi makan. Setelah makan, baru kita terakhir dimasukin satu-satu. Ya, terakhir itu yang ngerjain tiga orang. Pertama sendiri, kedua, ngusup juga sendiri. Sendiri orang. Sendiri orang. Orangnya sendiri aja, sorry. Yang ketiga, pas nanam itu sampai tiga orang. Biar cepat. Ya. Nah, teman-teman kalau lihat progres bulan pertama, itu teman-teman pasti kaget. Kenapa? Karena itu rontok semua, teman-teman. Kan saya udah bilang di Youtubenya Mas Deddy ya, itu rontok semua. Ini bener-bener rontok semua. Ini baru pertama saya kasih lihat di sini. Nih, tuh. Lihat deh, teman-teman. Itu kayak bener-bener kayak gak ada yang tumbuh. Tuh. Masih bercak-bercak merah-merah dan emang rontok semua, teman-teman ya. Ya, belum bagus. Memang di bulan pertama itu saya malah kepercayaan diri banget. Makanya gak ada foto saya sama sekali itu di bulan-bulan pertama. Saya kan ngerjain 23 Maret. Di bulan April atau Mei itu saya jarang upload foto gitu. Palingan saya tutupin topi. Nah, saya tutupin topi jadi aman. Nah, terus di bulan ke-2 itu udah lumayan, teman-teman ya. Udah lumayan. Lumayan tumbuh. Tapi masih kayak botak gitu, teman-teman ya. Brewoknya juga masih kayak botak. Jidatnya juga belum kelihatan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini sekarang udah bulan ke-4. Dan menurut saya bulan ke-4 ini bulan yang... Biasanya sih kelihatannya di bulan ke-5, ke-6. Tapi menurut saya bulan ke-4 ini udah sangat memuaskan ya. Saya sih ngerasa ini udah cukup kelihatan banget ya. Dari teman-teman kalau lihat jidatnya ini juga udah... Saya udah berani lah untuk bisa ngomong di sini, di tempat Mas Deddy kemarin gitu, untuk sharing ke teman-teman. Ini juga brewoknya juga udah mulai natural gitu ya. Nah, kalau brewok juga pastinya ada pro-contra ya, teman-teman. Pastinya ada yang bilang, wah, ininya lurus banget, apa gitu ya. Nah, tapi saya juga research beberapa orang juga brewoknya itu ternyata pengennya lurus gitu. Ada kok, seperti di Amerika, itu juga banyak. Kayak misalkan Drake gitu ya, penyanyi. Emang kemarin di acara Mas Deddy menurut saya, saya terlalu ini saya biarin tebel dulu kan. Saya memang pengen tahu setebel apa sih dia kalau dibiarin. Itu bener-bener tebel banget. Jadi ada orang yang mungkin cocok kalau tebel banget, ada orang yang mungkin kurang kalau tebel banget. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan, yaudah saya tipisin aja bagian atasnya. Dan menurut saya, sekarang ini udah lebih mendingan menurut saya. Jadi udah oke sih menurut saya sih, saya senang sih gitu. Jadi ya terlepas dari setelah ini, ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya itu balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Semoga teman-teman nggak terganggu sih intinya itu aja. Nah, jadi teman-teman di hair transplant di Turki itu intinya cost-nya berapa? Nah, cost-nya itu sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar. Nah, kalau yang 3.000 dolar juga teman-teman udah dapet tour juga include ya. Itu ada tour ke tempat-tempat yang menarik juga di Turki. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram saya, itu udah ada beberapa ya. Nah, teman-teman itu aja sih sebenarnya. Jadi, teman-teman bagi yang mau transplant, jangan malu-malu, jangan takut juga. Oh ya, satu poin lagi, disclaimer saya. Saya ini tidak pernah menentang pria-pria, pejuang brewok atau pejuang jenggot yang sedang menumbuhkan dengan cara oil ya teman-teman. Karena menurut saya semua cara itu cocok-cocokan dan semua cara bisa menumbuhkan. Cuman bedanya di sini, kenapa saya nggak lakukan cara oil atau memakai minyak gitu ya, merk tertentu? Karena memang sayangnya nggak rajin teman-teman. Jadi, kalau menurut saya pandangan saya, dua-duanya bagus teman-teman. Kalau transplant itu ada kebagusan tersendiri, bagusnya adalah apa? Dia pasti tumbuh. Cuman memang juga berproses sebenarnya. Bisa 6 bulan sampai setahun ya. Nah, kalau oil itu juga pasti tumbuh. Cuman saya nggak tahu ya, tumbuhnya itu ada yang cepat, ada yang lama, nah tapi harus rajin. Nah, plusnya apa kalau oil? Plusnya pasti harganya lebih murah. Udah pasti, nggak sampai puluhan juta ya teman-teman. Jadi, dengan harga ekonomis pasti bisa. Nah, kalau ini plusnya dia udah pasti tumbuh, tapi ya harganya memang kita harus sedikit nabung. Tapi, kalau menurut saya pribadi, 2.000-3.000 dolar itu untuk di Turki, itu harganya menurut saya cukup oke. Jadi, saya nggak bilang 2.000-3.000 dolar itu uang kecil ya, nggak. Tapi, kalau kita bandingkan di klinik-klinik yang kita tahu, di seluruh dunia, harganya 2.000-3.000 dolar untuk kualitas seperti ini, menurut saya oke gitu teman-teman ya. Jadi, bisa dipertimbangkan bagi teman-teman yang ingin transplant. Nah, teman-teman mungkin setiap bulannya nanti saya akan update lagi perkembangan pertumbuhannya. Saat ini yang penting teman-teman udah liat ya 4 bulan seperti ini. Dan mungkin di sini memang udah kelihatan tumbuh, tapi kalau kita dari jarak segini, ya masih nggak setebal rambut normal ya. Teman-teman udah bisa pelajari ya. Jadi, belum serata rambut yang, belum setebal rambut yang normal ini ya. Nah, tapi saya puas banget kenapa? Karena sudah mulai memperlihatkan pertumbuhan teman-teman ya. Kalau teman-teman dibanding liat yang tadi bulan pertama, bulan kedua, itu stress banget kayak masih botak gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini aja. Sukses selalu buat teman-teman. Teman-teman bisa cek Now Hair Time Instagram-nya. Ya, itu di Turki, Istanbul. Nanti teman-teman bisa contact mereka langsung pribadi. Oke, mereka orangnya baik-baik. Dan sekali lagi thank you buat udah nonton reviewnya. Kalau berkenan, di-subscribe juga, di-like dan share ya teman-teman. Oke, salam hangat. Selamat siang. Sukses selalu buat Anda semua. Selamat siang. selamat menikmati